Oke teman-teman, jadi di video gue kali ini, gue bakal nge-review helm yang satu ini teman-teman ya Siapa lagi kalau bukan ALV Ultron ya teman-teman Nah disini ada bacaan Ultron ya teman-teman ya Oke, jadi sebelum itu jangan lupa subscribe teman-teman ya Karena satu subscribe dari kalian itu sangat berguna bagi gue teman-teman ya Oke, jadi langsung saja kita review helm ini teman-teman ya Oke, jadi kita review dari mana dulu ya Oh, kita review dari bagian visor ya teman-teman Oke Untuk ALV Ultron ya teman-teman Dia sudah memakai visor iridium silver ya Dari bawaan ya teman-teman ya Jadi dia nggak warna putih tuh ya Biasa kan helm-helm yang lain tuh warna clear gitu kan Nah ini dia langsung warna silver ya teman-teman Jadi kalau dipakai siang hari tuh tidak silau saat terkena matahari ya teman-teman Jadi ya nyaman banget intinya teman-teman ya Dan juga pasti cakep banget nih teman-teman Ya, oke Jadi kita lanjut ke mana lagi teman-teman ya Kita lanjut ke bagian ventilasi udaranya ya teman-teman Oke Jadi ALV Ultron ini teman-teman sudah memakai ventilasi depannya ya teman-teman ya Oke Dan Kalau dilihat-lihat ya teman-teman Dari depan sini ya memang ada lubang Cuman pas gue cek dari dalamnya ini Nah dari dalam sini teman-teman ternyata ya nggak ada Jadi ya ini cuma variasi doang ya Cuman kalau misalnya teman-teman mau Buat jadi aktif bisa kok ya teman-teman Lubangin aja dalam ini pakai Bor gitu atau pisau gitu bisa Ya Dan disini sudah Dapat dua ventilasi juga di bagian atas ya teman-teman Nah Dan ini aktif ya teman-teman Bisa dibuka tutup Nah Dan Pas saya coba Pas gue coba teman-teman Di seterokomnya ini ya memang ada lubang teman-teman ya Berarti ini ventilasi atas Ya atasnya ini memang berfungsi dengan baik teman-teman ya Dan disini juga terdapat Seperti ventilasi gitu teman-teman ya Ada Satu dua Dan Ada juga disini teman-teman Nah ini Jadi Tiga di depan Empat di belakang ya Ventilasi Input Dan disini Ventilasi outputnya ya teman-teman Jadi Udara masuk dari depan Dan keluar lagi di bagian belakang teman-teman ya Ya Oke jadi disini Sudah Terdapat Sticker Logo ya Kalau dilihat-lihat ini Sticker atau logo sih ya Ya seperti itulah teman-teman ya Gak bisa dikelotok juga Ya jadi kita anggap aja ini Ripen ya Ya Kalau Salah Perbaiki aja gak apa-apa Ya disini Sudah terdapat ALV helmet Mereknya ya teman-teman Nah dan Di sebelah Kiri Sebelah kiri Terdapat ALV Lambang ALV gitu ya Kalau di helm-helm lain gitu Ya contohnya aja NJS gitu kan disini NJS Atau GIF Eh Atau JPX GPX Ya Oke Jadi kita lanjut Ke Mana lagi ya Ke bagian Spoilernya teman-teman ya Alv filter ini teman-teman Asli Kece banget teman-teman ya Sudah memakai Spoiler Permanen gitu ya Dan Ada juga Tambahannya teman-teman ya Ya cuman Gue Belum beli tambahannya ya kan Karena Ya Gue Terlalu buru-buru Untuk membelinya teman-teman ya Oke Di Belakang sini Juga ada Stiker Eh stiker Ya tulisan ALV helmet Dan di belakangnya ini Tipenya teman-teman ya ALV ALV Ultron ya ALV Ultron ya teman-teman Oke Dan disini Sudah terdapat Stiker Dari ALV nya sendiri teman-teman ya Stiker hologram Yang Berarti ALV helmet 100% ABS material Oke Berarti Batoknya ini teman-teman Terbuat dari ABS Thermoplastik ya teman-teman Jadi Dan ini kokoh sekali teman-teman Serius Kalau kita Tekan-tekan gini Ya What sih teman-teman Serius Gak kaleng-kaleng Asli Oke Jadi kita lanjut ke Bagian mana lagi ya teman-teman Oh ya Disini Sudah SNI juga ya teman-teman Jadi Aman dari tilang teman-teman Standar nasional Indonesia Dan disamping SNI ini Ada tulisan Desain by ALV helmet Gitu teman-teman ya Oke Jadi kita lanjut kemana lagi nih teman-teman Oke Kita lanjut ke bagian busanya teman-teman ya Busanya ini super empuk Ali teman-teman Super empuk dan super tebal ya Nah Kalau kita bilang-bilang ya Kita bahas-bahas Busa yang modelan seperti ini teman-teman ya Itu Tergolong mahal juga teman-teman ya Kita ambil contoh JPX Nova X itu ya teman-teman Nah Busanya itu mirip Mirip sekali seperti ini teman-teman ya Dan harganya itu 600an teman-teman ya Tapi ini harganya cuma Setengah darinya teman-teman ya Teman-teman ya Dan ini worth it banget Asli Dan Busa atasnya juga tertulis loh Tertulis ultron gitu teman-teman ya Nah Oke Jadi kita lanjut ke Tipe pengunciannya ini teman-teman ya Oke Tipe pengunciannya ini Sudah menggunakan penguncian Sistem Apa nih Double D-ring teman-teman ya Jadi D-D-ring Double D-ring ya Dan ini sangat aman sekali teman-teman ya Serius Ya kalau Helm-helm Balak gitu ya Motor GP Nah Ya pengunciannya itu ya seperti ini teman-teman ya Sistemnya itu dia dililit gitu Nah Jadi dia kayak Simpul Ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya Dan busanya juga bisa dilepas-pasang ya teman-teman Bisa dicuci Dan disini juga sudah support intercom teman-teman ya Nah asli loh Di helm mana lagi coba ya Yang di harga 295 yang sudah support intercom dan seganteng ini teman-teman ya Nah Bisa kalian lihat disini sudah terdapat lubang slot intercom ya teman-teman ya Jadi bisa dipasangin intercom Dipakai buat malam itu asli nyaman banget teman-teman ya Reading-reading santuy gitu Pas malam hari sendirian ya Tuh ngeset banget teman-teman ya Ngeset Oke Jadi kita kemana lagi nih teman-teman ya Oh kesini teman-teman Jangan lupakan ini teman-teman ya Walaupun ini berperan sangat kecil Cuman menurut gue teman-teman Ini adalah peran yang cukup besar teman-teman Kenapa? Karena Gak semua helm 200 ribuan 300 ribuan Yang mempunyai ini teman-teman ya Gua juga belum tahu nama Benda ini apa ya Yang satu ini Ya Tapi Ini sangat Apa ya Sangat Ya sangat Dibutuhkan lah Menurut gue ya teman-teman Kenapa ya? Karena Bisa Munci gitu Pisonnya Kalau di helm full pass gitu ya Dia di tengah sini teman-teman Diklikkan Nah Kalau ini dia di samping sini teman-teman Kayak Kayak dekyoto itu Kalau kalian Lihat Dia ada seperti ini teman-teman ya Kayak dekyoto atau G2 optimik ya Itu ada teman-teman Nah Oke Kita lanjut ke bagian mana lagi teman-teman ya Hmm Oke Sebelum itu kita coba dulu lah teman-teman ya Gimana perasaan saat Menggunakan Helm ALV ini teman-teman ya Oke Oke jadi Ya terasa cukup nyaman banget ya teman-teman Asli Busanya yang tebal dan empuk juga ya Ya kalau dibilang halus ya Lumayan sih Nggak halus-halus kali Nggak kasar-kasar kali Ya standar-standar aja gitu ya Oke Dan ini tampilan dari sampingnya teman-teman Ada tulisan ALV itu di bagian sini teman-teman ya Jadi di bagian sini Nggak ada teman-teman Oke Oke pas dipakai itu asli nyaman banget ya teman-teman Ya kenapa Karena Di harga 295 Ya taruhlah ongkir 50 atau 70 ya teman-teman Karena helm ini Barang besar Ya jadi ya Tambah-tambah sedikit aja lah Dan Nyaman banget teman-teman Asli Ya Apalagi sudah memakai visor Iridium ini teman-teman ya Nah Jadi sangat aman terpapar sinar matahari ya teman-teman Ya nggak silau Dan dari luar Juga Dan orang-orang itu Nggak bisa ngeliat wajah kita teman-teman ya Jadi Mata kita bebas ngeliri apa aja teman-teman ya Tapi Ya jangan disalah pergunakan teman-teman Kenapa Ya karena Gunanya visor ini Ya untuk menahan sinar matahari teman-teman ya Dan juga itu bisa juga sih Ya kan Oke Jadi Kalau kalian berwinat untuk membeli helm ALV helmet ini teman-teman ya ALV Ultron ya Lupa pula Oke Akan gue taruh link pembeliannya itu di deskripsi video ini teman-teman ya Jadi kalian tinggal buka deskripsi Jadi kalian tinggal buka deskripsi dan cari link pembeliannya teman-teman Dan disitu sudah ada tulisan berwarna biru Dan kalian tinggal pecat itu aja teman-teman ya Harganya nggak mahal-mahali kok Cuman Ya Paling di Shopee gitu Di Shopee 300an Karena Di Shopee Beda lagi yang jual ya Tapi kalau kalian bisa sendiri kalian cari di tiktok ALV Ultron Dan itu harganya cuman 295 ribu teman-teman ya Nah Kalau kalian ingin membeli di tiktok Tapi kalau kalian ingin membeli di Shopee Ya pencet link yang ada di deskripsi ini teman-teman Kita kemana lagi ya teman-teman Oke teman-teman Jadi Zaman sekarang itu teman-teman Memang lagi Trend banget Lagi rame banget Helam-helm yang super ganteng Di harga budget-budget murah gitu teman-teman ya Ya dan gue Selalu Apa itu Selalu sharing-sharing di tiktok gitu kan Nah Pertama keluarnya itu Gips sargon teman-teman ya Di harga 450 ribuan Tapi Visornya gak silver teman-teman Cuman smoke ya Jadi warna hitam gelap gitu Kalau dipakai malam pun Kurang terang teman-teman Gak dapat Tapi kalau ini masih terangkan ini Daripada Yang warna hitam itu teman-teman ya Oke Dan ada juga RC Eh Eh Jitsu Atau RC Ya DR Subaru Yang saat ini teman-teman ya 200 ribuan juga Tapi tidak sewarit ini teman-teman ya Dan gue itu udah Gue Lihat-lihat Bagian dalam dan bagian luar Tidak se Warit ini teman-teman Dari bagian busanya itu Sudah Terlihat Budgetnya Budget murahan Tapi kalau ini Budget Murah Tak Kalau helm ini teman-teman Helm murah Tapi gak murahan teman-teman Iya Serius teman-teman Jadi Gue rekomendasi banget lah Buat kalian yang anak muda Buat San Morian Atau reading-reading malam santuy Set boy apalagi Ya Kalian cocok banget Milih helm ini teman-teman Ya kenapa Karena Worth it banget teman-teman Kacanya sudah Iridium silver Sudah memakai spoiler Sudah Support intercom juga Teman-teman ya Dan pengunciannya Tidak lupa dengan Menggunakan Sistem double daring Teman-teman Yang sangat aman Ya Kalau kalian Tidak tahu Cara memakai Sistem penguncian ini Teman-teman Akan gue Akan gue Tutorin Tutorial Di video Gue berikutnya Teman-teman ya Oke Jadi Apa lagi Teman-teman ya Ya Mungkin Cukup sekian Video dari saya Teman-teman ya Kalau ada salah Saya mohon maaf Silap kata Gitu ya Karena Ya maklum Saya juga masih Gue juga masih Pemula Teman-teman Dan gue juga Belum Terlalu Mengerti dengan Helm ini Teman-teman ya Dengan Helm-helm Gitu Oke Jadi Cukup sampai disini Video gue Kali ini Jangan lupa Subscribe And like Comment Apa aja Karena Satu Subscribe dari kalian Itu sangat berguna Bagi gue Teman-teman ya Buat kalian yang ingin Tanya Ini dan itu Tentang Helm ini Teman-teman Silahkan Comment di kolom Komentar ya Teman-teman Oke Jangan kemana-mana Sampai jumpa Di video gue Selanjutnya Oke